Dampak dari kenaikan upah minimum bagi perekonomian dan juga mungkin kalau dikaitkan dengan daya beli ya Pak, daya beli masyarakat saat ini seperti apa dan setelah UMP, UMK naik ini akan seperti apa? Pak Bambang silakan. Tentunya kenaikan UMP atau UMK ini akan punya dampak positif ya terhadap peningkatan daya beli. Dan kalau daya beli masyarakat membaikkan itu juga ikut membantu pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mendominasi pertumbuhan ekonomi kita ya, pertumbuhan BDB kita. Jadi kalau dari satu sisi tentunya ada dampak positif. Namun tentunya tingkat kenaikan upahnya itu yang barangkali harus menjadi perhatian bersama. Karena di satu sisi ini juga harus memperhatikan produktivitas dari tenaga kerja yang akan menerima kenaikan UMP tersebut. Karena tentunya saya yakin dari pihak pengusaha tidak ada keberatan mengenai kenaikan upah. Karena itu wajar dilakukan apalagi ada kemungkinan kenaikan misalnya inflasi atau kebutuhan sehari-hari. Tetapi tentunya tingkat kenaikan harus sejalan dengan kenaikan produktivitas. Karena tentunya pengusaha berharap kenaikan UMP akan berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan perusahaan. Nah di sisi lain tentunya karena UMP itu kan dasarnya adalah kondisi daerah setempat. Artinya memang ada kebutuhan yang lebih besar barangkali untuk kebutuhan sehari-hari daerah tersebut. Jadi memang Pemda juga harus berupaya kalau misalnya tidak ingin kenaikan UMP yang terlalu besar yang barangkali membuat pengusahaannya nanti malah pindah dari daerah tersebut ke daerah lain. Maka Pemda harus juga berupaya lebih untuk menjaga tingkat kebutuhan sehari-hari di daerah tersebut. Jadi memastikan baik produksi maupun distribusi dari barang atau komunitas kebutuhan sehari-hari bisa dijaga juga. Inflasi daerah juga harus dijaga. Dan itu nanti akan bisa menciptakan kesimbangan antara kebutuhan kenaikan upah yang datang dari pekerja dan juga kemampuan perusahaan untuk bisa memenuhi kenaikan upah tersebut dan juga kebutuhan daerah untuk bisa perusahaan tersebut tetap berlokasi di daerah tersebut. Karena dengan adanya perbedaan antara UMP atau UMK antar provinsi atau kabupaten di Indonesia maka kita bisa melihat misalnya fenomena yang sempat saya perhatikan yaitu perpindahan dari beberapa perusahaan atau pabrik dari sekitar Jawa Barat khususnya dari Jabodetabek ke Jawa Tengah yang memang UMP-nya agak jauh di bawah UMP Jabodetabek dan terutama agak jauh di bawah UMK tertinggi yang ada di kabupaten Kerawang. Baik, terima kasih Pak Mambang. Saya ingin ke Pak Bob. Pak Bob, tanggapannya seperti apa Pak? Kalau dari dunia usaha terkait dengan kenaikan UMP dan UMK ini Pak Bob, silahkan. Sebenarnya upah itu kan ada dua ya, upah minimum. Itu sebenarnya kan upah serendah-rendahnya, upah terendah. Nah jadi sebenarnya yang kita andalkan untuk seperti Pak Bambang sampaikan tadi ya bagaimana bisa memaju konsumsi itu adalah upah aktual. Nah jadi mungkin banyak sering terjadi salah persepsi seolah-olah upah itu hanya bergantung kepada upah minimum. Upah minimum itu upah terendah dan misinya menurut saya lebih banyak kepada bagaimana dengan upah yang ada bisa menyerap tenaga kerja. Bagaimana kita bisa memberikan peluang kerja sehingga tenaga kerja itu bisa diserap dengan sebesar-besarnya. Karena tiap tahun itu ada 3 juta tenaga kerja baru yang masuk pasar kerja yang harus carikan pekerjaan. Jadi misi upah minimum sebenarnya itu. Tapi kalau upah untuk meningkatkan konsumsi kemudian juga memutar roda perekonomian itu ada di upah aktual. Upah aktual itu adalah upah yang dibicarakan secara bipartit di masing-masing perusahaan. Nah persoalannya di Indonesia upah minimumnya itu lebih tinggi daripada upah aktualnya. Jadi secara administratif upah kita itu seperti naik terus tiap tahun. Tapi secara kondisi real sebenarnya upahnya itu dibawah itu. Jadi yang harus dilakukan adalah dibicarakan upah itu secara bipartit dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Kalau memang perusahaannya mampu ya why not naik upah di akas upah minimum bahkan. Tapi kalau perusahaannya nggak mampu ya disesuaikan. Atau perusahaannya seperti garmen, alas kaki, sepatu yang ekspor ke Eropa yang sekarang permintannya turun sampai 50 persen. Ya mungkin mereka nggak bisa memenuhi gitu. Nah ini yang menurut saya ada kesalahan persepsi atau memang ada upaya-upaya yang dilakukan demi kepentingan politik. Upahnya akhirnya direkombinasikan seperti Bekasi 12 persen, 13 persen. Bisa dibayangkan gitu loh. Kalau misalnya ada anjuran seperti itu, seperti apa kondisinya. Kemudian juga kita harus lihat di kita itu yang bekerja di sektor formal itu cuma 40 persen. Selebihnya bekerja di sektor informal. Nah sekarang kalau pekerjaan formalnya naik, upahnya sedangkan sektor informal tidak naik, apa yang terjadi? Dan ini juga pasti akan memengaruhi inflasi. Jadi kita harus cari upah dalam satu titik kesimbangan sehingga berdampak positif baik terhadap daya beli buruk, kemudian juga dunia usaha, dan juga perekonomian di negara kita. Baik Pak Bob, tapi tanggapan Anda Pak terkait dengan kalau kita lihat ini kan buruh komplain begitu ya Pak, karena besaran kenaikan yang tidak sesuai dengan yang diminta ya ini berada di 15 persen Pak. Karena kalau kita lihat harga bahan pokok juga naik, tapi harga kenaikan upah ini tidak sesuai dengan kenaikan dari harga bahan pokok. Bagaimana dunia usaha melihat dan juga menilai ini Pak Bob? Kan waktu ditetapkan upah minimum kan sudah ada approach-nya. Dan di dalam approach itu sudah mempertimbangkan konsumsi rumah tangga. Jadi jangan hanya dilihat kenaikan sesaat, tapi itu juga sudah dilakukan survei. Terhadap harga barang yang dilakukan oleh BPS. Bukan oleh pengusaha ataupun buruh, tapi BPS yang memberikan rekomendasi mengenai konsumsi rumah tangga. Jadi angka itu keluar sudah mempertimbangkan kondisi harga-harga yang ada di pasang. Cuma kan memang ada tekanan dari Serikat Buruh itu untuk upah yang lebih tinggi lagi, yang mestinya itu dilakukan secara bipartit di masing-masing perusahaan. Disesuaikan dengan kondisi perusahaannya. Sekali lagi kalau memang perusahaannya mampu, ya why not? Dia memberikan upah lebih dari upah minimum. Tapi kalau perusahaannya nggak mampu, ya jangan dipaksa. Dan seperti yang sampaikan Pak Bawang tadi, harus mempertimbangkan produktivitas. Produktivitas itu apa? Kemampuan kita menghasilkan barang dan jasa. Nah sekarang kalau di mana naik, tapi kemampuan menghasilkan barang dan jasanya di bawah itu, hasilnya apa? Sourvage kan? Inflasi. Atau kita harus import. Kalau kebanyakan import, trade balance negatif, rupiahnya juga akan terpukul. Akhirnya inflasi juga. Nggak mengatasi persoalan. Jadi kalau kita ingin mengatasi persoalan, kita harus meningkatkan produktivitas. Supaya kemampuan kita menghasilkan barang dan jasa lebih baik, daya beli itu bisa meningkat. Jadi jangan ada shortage, shortcut untuk meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan upah buruk.